Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel levelup.id Buat kalian yang saat ini ingin jadi kreator, baik itu di Youtube, di TikTok, di Facebook, atau mungkin di sosial media yang lain Di video kali ini kita akan share ke kalian bagaimana cara untuk mengedit video dengan menggunakan Filmora 11 Buat yang belum tau, Filmora adalah salah satu aplikasi editing video yang banyak digunakan karena tidak terlalu berat, mudah digunakan, dan juga fitur-fiturnya sangat lengkap Apalagi saat ini sudah hadir Filmora 11 yang merupakan versi terbaru dari Filmora yang membawa banyak sekali fitur-fitur baru yang akan memudahkan proses editing video kalian Seperti hadirnya fitur auto-synchronization yang akan bisa kalian gunakan untuk meninkronkan antara audio yang kalian rekam secara eksternal atau secara terpisah dengan video kalian Kemudian ada juga fitur auto-beat sync atau auto-mounted smacker yang bisa kalian gunakan untuk membuat sebuah cuplikan atau trailer dari video yang kalian miliki secara instan dan secara mudah Ada juga fitur instant mode yang bisa kalian gunakan untuk membuat video pendek dengan lebih cepat dari template-template yang disediakan oleh Filmora Selain itu di Filmora 11 juga sudah tersedia fitur time ramping ataupun time remapping dan juga sudah ada fitur masking dan juga keyframe yang bisa kalian gunakan untuk membuat animasi di Filmora 11 ini Sehingga video kalian akan bisa terlihat lebih profesional Dan di video kali ini kita akan bahas cara untuk mengedit video dengan menggunakan aplikasi ini dan nanti kita juga akan jelaskan fitur-fitur baru dari Filmora ini dan bagaimana cara untuk menggunakannya Dan video ini mungkin akan sedikit panjang jadi nanti kalian bisa tonton juga timestamp di deskripsi pada video ini Kalau misalnya kalian ingin lompat dari satu pembahasan ke pembahasan yang lain Dan seperti biasanya buat teman-teman yang baru pertama kali menonton video di channel ini kalian bisa cek video-video di channel levelab.id Kalau kalian tertarik silahkan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang bermanfaat selanjutnya Dan sekarang kita langsung mulai tutorialnya Oke teman-teman yang pertama silahkan kalian download dan install dulu aplikasi Filmora nya Linknya di deskripsi pada video ini Setelah masuk ke website resmi dari Filmora silahkan kalian pilih free download untuk mendownload aplikasi Filmora 11 nya Kemudian setelah kalian download silahkan kalian install aplikasinya di laptop atau di PC kalian Kemudian sekarang kita akan langsung buka aplikasi Filmora 11 nya Dan ini adalah tampilan welcome page dari aplikasi Filmora 11 nya Disini ada beberapa menu yang bisa kita akses Yang pertama ada new project Untuk membuat project baru dengan menggunakan aplikasi Filmora 11 ini Kemudian di bagian bawahnya ada auto reframe Kemudian ada auto beat sync atau auto montage maker Jadi kalau kalian ingin buat trailer atau mungkin cuplikan dari video kalian Kalian bisa gunakan fitur auto beat sync ini Cara untuk menggunakan auto beat sync ini sangat mudah Kalian tinggal klik disini Kemudian kalian pilih import media Setelah itu silahkan masukkan video yang ingin kalian buat trailer atau cuplikannya Misal kita akan buat cuplikan video yang baru kita buat kemarin Misal video yang Phoenix OS Setelah itu kita akan pilih video kita Lalu disini kalian bisa setting durasinya Misal kita akan setting 15 detik aja teman-teman Atau 15 second Kemudian kalian bisa scroll ke bawah Nah disini kalian bisa berikan back sound musik Sesuai yang kalian miliki atau ini kita biarkan seperti ini aja Lalu beat cutnya kalian bisa pilih yang fast sampai ke slow Kita akan pilih yang tengah-tengah aja teman-teman yang medium Kemudian kalian juga bisa berikan efek pada video kalian Mulai dari RGB Kemudian glow Video wall dan juga blur Setelah kalian setting kemudian kalian tinggal pilih analyze Tunggu prosesnya sampai selesai Setelah selesai maka akan langsung tampil seperti ini teman-teman Kita bisa langsung apply Dan ini adalah hasilnya Jadi dia akan memotong-motong beberapa bagian dari video kalian Dan dijadikan trailer atau cuplikan Setelah selesai kalian bisa pilih export to timeline Kemudian kalian tinggal render Lalu kalian tinggal export Setelah selesai kalian bisa lihat hasilnya seperti ini Jadi kalian tidak perlu untuk membuat trailer secara manual Kemudian disini ada PC screen dan juga ada AI portrait Kemudian di bagian bawahnya ada recent project Yang merupakan project terakhir yang pernah kalian kerjakan Dengan menggunakan aplikasi Filmora 11 ini Lalu disini juga ada instant mode Jadi kalau teman-teman ingin buat video secara instant Secara mudah kalian bisa gunakan template-template yang tersedia disini Ada sekitar 98 template yang tersedia yang bisa kalian gunakan Dan sudah disusun dalam beberapa kategori Mulai dari style Kemudian disini ada vlog, cinematic, slideshow, intro Kemudian ada mood, update, romantic, happy, dan lain-lain sebagainya Kalian tinggal pilih aja template mana yang ingin kalian gunakan Dan kalian tinggal masukkan video kalian ke template yang sudah kalian pilih teman-teman Misal kita akan gunakan yang ini Kalian tinggal klik disini Kemudian kalian tinggal pilih import your media Setelah itu masukkan video kalian Kemudian kita akan pilih video nomor 1 sampai dengan nomor 5 Karena minimal kalau kalian menggunakan auto beat sync atau auto montage maker Minimal kalian harus gunakan 5 footage atau 5 media yang kalian miliki Setelah itu kalian tinggal pilih open Kemudian kalian pilih auto create Tunggu prosesnya Dan setelah selesai maka akan langsung jadi seperti ini teman-teman Simple dan sangat cepat Transisi dan juga textnya akan jalan secara otomatis Jadi seperti itu hasilnya kalau kita misal menggunakan instant mode teman-teman Dan disini kalian juga bisa edit ya Textnya kemudian kalian juga bisa edit efeknya Misal kalian ingin edit text ini Kalian tinggal klik textnya Kemudian double klik Lalu kalian tinggal edit aja sesuai dengan keinginan kalian Atau kalian juga bisa edit dari panel layer attribute disini Kalian bisa edit beberapa hal yang ada di bagian layer attribute ini teman-teman Kalau misal kalian ingin ubah kalian tinggal geser aja videonya Maka dia akan menyesuaikan sesuai dengan isi video yang kalian apply ini Kemudian untuk export kalian tinggal export Setelah itu disini kalian bisa beri nama videonya Misal test 1 Lalu kalian bisa pilih dimana kalian ingin menyimpan videonya Misal di desktop Kemudian kalian tinggal pilih export Dan tunggu sampai exportnya selesai Setelah selesai kalian bisa pilih open folder Kemudian kalian bisa play video yang sudah kalian buat dengan instant mode Jadi seperti itu cara menggunakan instant mode teman-teman Kemudian untuk close dari instant mode kalian tinggal close aja Kemudian apakah ingin menyimpan projectnya Kita tidak akan simpan jadi pilih no Kemudian sekarang kita akan mulai untuk mengedit video kita Jadi kita akan pilih new project untuk membuat project yang baru Dan sekarang kita sudah masuk di workspace dari aplikasi Filmora 11 nya Di bagian bawah ada yang namanya timeline Disinilah nanti kita akan mengedit dan juga memotong-motong footage-footage Video-video audio ataupun gambar yang akan kita edit Kemudian di bagian atasnya ada beberapa tools yang bisa kita gunakan Ada undo, kemudian ada redo, setelah itu ada delete, kemudian ada cut atau split Kemudian disini ada setting dan juga ada silence detection Lalu di bagian atasnya ada panel preview yang berfungsi untuk menampilkan video yang kalian edit di dalam timeline ini teman-teman Lalu di bagian kiri ada beberapa panel yang bisa kita pilih Mulai dari media, stock media, audio, title, transition, effect, element, dan juga split Dan disini bisa kalian lihat misal seperti element ada banyak sekali template yang sudah disediakan oleh aplikasi Filmora ini Misal di effect juga banyak sekali effect yang bisa kalian gunakan Dan salah satu effect yang baru disini adalah Boris FX dan juga New Blue FX Yang adalah visual effect yang baru yang hadir di Filmora 11 ini Kemudian transisi juga banyak tersedia disini Title, audio, dan juga stock media dari PP, kemudian PixB, dan juga Unsplash.com Kemudian di atasnya ada juga beberapa menu yang bisa kita gunakan Mulai dari file, edit, tool, view, export, dan juga help Kemudian untuk mulai mengedit video kita, kita masuk dulu ke panel media Setelah itu kalian tinggal klik disini Lalu silahkan masukkan video, ataupun gambar, ataupun audio yang ingin kalian edit Misal kita sudah siapkan disini Lalu kita akan masukkan semuanya Tinggal blok aja semua, lalu pilih open Maka semua media yang akan kalian edit akan masuk ke dalam aplikasi Filmora Selanjutnya, sebelum kalian memasukkan video kalian ke dalam timeline Ada baiknya kalian setting dulu projek kalian ini Ada beberapa hal yang harus kalian setting Yang pertama adalah resolusi dari projek yang ingin kalian buat Apakah Full HD atau 1080p Atau mungkin HD 720p Atau bahkan sampai resolusinya 4K Kemudian yang kedua, kalian juga harus setting frame rate atau berapa fps Video yang ingin kalian hasilkan dari projek kalian ini Kalau misal kalian belum tahu kira-kira berapa resolusi dan juga frame rate dari projek yang akan kita buat Kalian juga bisa mengambil referensi dari video yang ingin kalian edit Misal kita akan cek berapa fps dan juga resolusi dari video ini Caranya klik kanan, kemudian pilih properties Lalu disini kalian bisa melihat Mulai dari resolusinya, disini adalah 1920x1080 Artinya ini adalah 1080p atau Full HD Kemudian untuk frame rate-nya disini 30 fps Jadi nanti kita akan setting projek kita ini 1080p 30 fps Setelah itu kalian pilih OK Kemudian untuk setting projeknya Kalian pilih ke menu File Lalu kalian pilih ke Project Setting Disini yang pertama kalian bisa setting aspek rasionya Apakah yang widescreen atau 16 banding 9 Ini biasanya digunakan untuk YouTube Atau mungkin kalian ingin buat yang 1 banding 1 Yang videonya square atau kotak Atau mungkin teman-teman ingin buat video untuk TikTok Reels Atau mungkin short yang ada di YouTube Kalian bisa pilih aspek rasionya yang 9 banding 16 Nanti videonya akan menjadi portrait Bukan landscape Disini karena video yang akan kita edit adalah landscape Jadi kita pilih yang 16 banding 9 Setelah itu untuk resolusinya Kita akan pilih yang 1920x1080 Lalu untuk frame rate-nya kita akan setting ke 30 fps Setelah kalian setting, kemudian kalian bisa pilih OK Maka kalian sudah berhasil untuk men-setting project kalian Jangan lupa juga kalian simpan project kalian dulu Agar nanti ketika kalian kerjakan Kemudian laptop atau mungkin PC kalian tiba-tiba mati Atau mengalami masalah Kalian tidak kehilangan project yang sudah kalian kerjakan Caranya kalian tinggal Ctrl-S pada keyboard kalian Setelah itu kalian tinggal beri nama projectnya Misal, setelah itu kalian pilih Save Maka kalian juga sudah berhasil menyimpan project kalian ini Selanjutnya untuk mulai memasukkan media-media yang sudah kalian import ke dalam timeline Caranya sangat mudah Kalian tinggal arahkan kursor kalian ke media yang ingin kalian import Kemudian kalian tinggal pilih tanda plus atau add disini Maka dia akan langsung masuk ke dalam timeline Atau kalian juga bisa drag and drop aja seperti ini teman-teman Maka dia juga bisa langsung masuk ke dalam timeline sesuai yang kalian inginkan Kalau misal kalian ingin preview Kalian bisa apply disini Atau kalian juga bisa pencet tombol spasi pada keyboard kalian untuk pause and play Disini kita akan import lagi beberapa media Misal yang ini kita masukkan Kemudian biasanya saat kita edit video Kita perlu memotong-motong video Yang kita tidak ingin masukkan ke dalam video kita Atau kita ingin buang saja teman-teman Untuk melakukan cutting atau memotong video Di dalam Filmora ini caranya juga sangat mudah Kalian tinggal arahkan saja line-nya ini ke video yang ingin kalian potong Misal di video yang pertama ini Yang nomor 1 ini kita akan potong mulai dari sini Dan kita akan hilangkan di bagian awalnya Kemudian untuk mulai memotong Kalian bisa klik di tanda split atau tanda gunting ini Klik disini Maka videonya akan langsung terpotong seperti ini teman-teman Atau kalian juga bisa gunakan shortcut pencet ctrl B pada keyboard kalian Untuk melakukan cutting di aplikasi Filmora 11 ini Kemudian kalian bisa langsung hapus video yang tidak ingin kalian masukkan Maka secara otomatis video yang ada di belakangnya akan maju Mengisi ripple atau ruang kosong yang sudah kalian hapus tadi Kalau misal kalian tidak ingin video yang ada di belakang ini Otomatis langsung mengisi ruang kosongnya Kalian bisa matikan auto ripple disini Klik disini untuk matikan Jadi sekarang kalau misal kita potong video yang ini Misal teman-teman Kita akan potong dari sini Kita cut Kemudian ini kita hapus Maka sekarang disini akan ada ruang kosong atau ripple Jadi kalau kita apply ini Akan black screen atau tidak ada medianya sama sekali Tetapi kalau misal auto ripple nya kita on kan lagi Ini kita hapus Maka secara otomatis dia akan langsung maju Atau mengisi ruang yang kosong atau ripple nya teman-teman Kemudian misal kalian ingin melakukan cutting atau memotong video Di beberapa track atau beberapa layer yang ada disini Misal kita tambahkan dulu videonya Di track nomor 2 Nah ini adalah track nomor 1 teman-teman Kemudian ini adalah track nomor 2 Kalau kita gunakan cara yang tadi Misal kita akan potong disini Kemudian kita pencet ctrl B Maka yang akan terpotong hanya video yang kita pilih saja Sedangkan yang ada di bawah sini Tidak akan terpotong atau tercutting Lalu bagaimana kalau kita ingin motong sekaligus video yang ada di track 2 Dan juga video yang ada di track 1 Caranya sangat mudah Kalian tinggal pencet ctrl pada keyboard kalian Kemudian kalian klik disini Maka nanti video yang ada di layer pertama dan kedua akan sama-sama terpotong seperti ini teman-teman Nah dia sama-sama terpotong Kemudian kalian juga bisa klik kanan disini Setelah itu kalian bisa langsung cutting Klik kanan, klik kanan, klik kanan, klik kanan Kalau misal teman-teman ingin melakukan cutting secara lebih cepat Selanjutnya disini kalian bisa lihat video yang sudah kita import ini durasinya lumayan panjang Sampai dengan 1 menit Kalau misal kalian ingin memperpendek si timelinenya ini juga bisa Caranya kalian tinggal pencet ctrl pada keyboard kalian Setelah itu kalian scroll ke bawah Maka sekarang videonya akan jadi lebih pendek Atau kalian zoom out seperti ini Hal ini akan memudahkan kalian kalau misal teman-teman ingin preview Atau misal kalian ingin melihat video kalian yang ada di bagian belakang Untuk zoom in-nya kalian juga bisa mencet tombol ctrl lalu scroll ke atas Nah maka timeline kalian akan di zoom in Selanjutnya salah satu fitur yang ada di Filmora 11 yang sangat membantu adalah adanya auto beat sync Dimana kita bisa mensinkronkan antara video kita dengan audio yang kita rekam secara terpisah Misal disini kita tambahkan dulu medianya Kita contohkan video yang biasa kita rekam secara terpisah audionya Nah misal ini teman-teman Kemudian kita masukkan dulu videonya Lalu kita masukkan audionya Nah antara video dan juga audio ini kita rekam secara terpisah Karena kita menggunakan mikrofon eksternal Lalu untuk mensinkronkan antara audio yang direkam secara terpisah ini dengan video rekaman hasil dari kamera Kalian biasanya akan melakukan secara manual kalau di Filmora 11 ini Nah sekarang sudah ada fitur baru yaitu auto sync Jadi kalian bisa lakukan secara otomatis Caranya kalian tinggal pilih videonya Kemudian kalian pencet shift pada keyboard kalian Setelah itu kalian pilih audio yang ingin kalian sinkronkan Atau kalian juga bisa block seperti ini Kemudian klik kanan disini Setelah itu kalian pilih auto synchronization Tunggu prosesnya Setelah selesai maka secara otomatis audio kita akan sinkron dengan video kita ini teman-teman Sekarang kita akan buktikan dulu teman-teman Kita akan hapus audio bawaan dari videonya ini Cara untuk menghapus audio bawaan seperti ini Kalian tinggal klik kanan disini Setelah itu kalian pilih audio Kemudian pilih detach audio Kemudian kalian tinggal hapus audio bawaan dari kameranya Lalu sekarang kita coba akan apply teman-teman Apakah sinkron atau tidak Halo assalamualaikum Selamat datang di channel lavelab.id Nah kalian bisa lihat Antara audio yang kita rekam saat terpisah Dengan videonya sekarang sudah sinkron Jadi itu adalah salah satu fitur penting yang ada di filmura 11 ini Kemudian ini kita hapus aja teman-teman Karena ini hanya contoh aja ya Selanjutnya biasanya setelah kalian potong-potong atau cutting video kalian Kalian juga harus memberikan transisi dari video 1 ke video yang lain Agar perpindahan antar video bisa berjalan lebih smooth Cara untuk memberikan transisi di filmura 11 juga sangat mudah Misal kita akan berikan transisi dari video yang pertama ke video yang kedua Kalau kita play tanpa transisi hasilnya akan seperti ini Nah dia akan sedikit kasar perpindahannya Kemudian kita akan coba untuk berikan transisi Caranya kalian masuk ke panel transition Kemudian disini kalian tinggal pilih transisi apa yang ingin kalian berikan Ada banyak sekali transisi yang bisa kalian gunakan teman-teman Misal kita akan gunakan yang ripple and dissolve Kemudian kita akan gunakan yang evaporate 2 Caranya kalian tinggal drag aja ke footage sekalian Drag disini Lalu kalau misal kita apply hasilnya akan seperti ini Nah dia akan ada transisinya yang lebih smooth Kalian juga bisa setting transisinya Caranya double click disini Kemudian kalian bisa setting mulai dari durasi transisinya Kemudian kalian bisa pilih transition mode apakah yang overlap Atau yang prefix atau yang post fix Jadi silahkan sesuaikan dengan kebutuhan kalian Misal kita akan turunkan durasinya menjadi 1 detik atau 1 second Kemudian kita coba apply lagi Hasilnya akan seperti ini Dia jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan sebelumnya Misal kita akan tambahkan yang speed blur Kita ganti yang simple roll Tinggal drag kesini Kemudian kita coba apply Nah mantap Lalu selanjutnya Kalau misal teman-teman ingin memberikan sebuah informasi dalam bentuk text Kemudian bisa juga lewat order Kalian juga bisa masukkan ke dalam video kalian Misal disini di awal video kita akan berikan sebuah text Kalian tinggal masuk ke panel titles Lalu disini kalian tinggal pilih title stack sesuai dengan keinginan kalian Ada banyak sekali sesuai dengan kebutuhan kalian Kalian juga bisa melihat animasi textnya Caranya kalian pilih textnya Misal kita akan lihat yang ini Yang pertama kalian download dulu Kemudian kalian tinggal klik disini Untuk melihat animasi text yang akan kalian tambahkan Lalu untuk masukkan ke dalam timeline kalian tinggal drag aja seperti ini Kemudian kalau misal kalian ingin jadikan ini opener Kalian bisa geser video kalian Tinggal block kemudian geser Setelah itu tarik ke bawah Klik disini Klik kanan Lalu pilih ripple delete Jadi kalau kalian apply hasil textnya akan seperti ini Kemudian kalian juga bisa edit textnya ini Tinggal double klik disini Maka akan muncul panel baru seperti ini Misal kita akan ketikan Level up ID Kemudian disini kalian bisa ganti fontnya Kemudian kalian bisa setting size-nya Kemudian kalian juga bisa setting warnanya Kemudian text space Line space dan lain sebagainya Disini teman-teman Setelah selesai kalian bisa pilih ok Kemudian kalian bisa apply Animasinya seperti ini Kemudian misal kita akan tambahkan lagi lower third disini Kita pilih yang lower third Setelah itu kalian bisa pilih lower third yang tersedia disini Misal kita akan gunakan Kita coba play yang ini Kemudian kita langsung drag kesini teman-teman Nah jadinya akan seperti itu Mantap Lalu kita akan setting size-nya Skill-nya kita kecilkan Kemudian posisinya kita setting di kiri bawah Kemudian ini kita ganti Level up Kemudian kita posisikan disini Bawahnya kita ganti Oke kita sejajarkan Kemudian kita coba apply teman-teman Nah hasilnya akan seperti ini Kalau misal kalian play Ternyata sedikit berat Kalian bisa turunkan kualitasnya disini Bisa kalian turunkan dari setengah Seperempat atau seperempat Tergantung dari spesifikasi laptop atau PC yang kalian gunakan Lalu setelah kita tambahkan lower third Misal kita akan tambahkan lagi subscribe button Kalian tinggal masuk ke menu elements Kemudian disini banyak sekali elemen yang bisa kalian gunakan Nah disini banyak efek-efek seperti ini teman-teman Kemudian kita cari subscribe Nah ini ada tombol subscribe teman-teman Kita langsung drag aja ke sini Kita taruh disini misal Oke Ukuran yang terlalu besar Kita akan kecilkan Double klik Kemudian kita tinggal kecilkan seperti ini Kita coba apply Nah jadi akan ada subscribe button seperti itu Selanjutnya salah satu fitur yang baru Yang ada di film murah 11 ini adalah Adanya time remapping Dimana kalian bisa mengatur kecepatan dari video kalian Sesuai dengan yang kalian inginkan Misal kita akan setting time remapping dari video ini Kita coba apply dari sini aja teman-teman Nah selanjutnya kita akan coba untuk menggunakan time remapping Caranya kalian bisa klik kanan disini Kemudian pilih speed Setelah itu kalian pilih speed ramping Maka disini akan ada panel speed ramping yang bisa kalian gunakan Disini sudah ada beberapa template dari speed ramping yang bisa kita pilih Seperti montage Kemudian hero moment Lalu ada juga disini bullet time dan lain sebagainya Misal kita akan gunakan yang montage Kalian tinggal pilih montage Kemudian kita akan coba apply video dari awal Nah maka dia speednya akan menyesuaikan Dari speed ramping yang sudah kita pilih Dia akan cepat Kemudian melambat Setelah itu mulai cepat lagi sedikit Kemudian dia speed normal Kemudian misal disini kita pilih yang hero montage Kita coba apply dari awal Nah disini dia mulai naik mulai cepat Nah videonya mulai cepat Kemudian dia mulai lambat Setelah itu stabil lambat Kemudian dia akan cepat lagi Nah cepat lagi Lalu mulai ke normal Lalu disini kalian juga bisa adjust ini sendiri teman-teman Misal ini kita taruh disini Nah kemudian misal ini kita setting disini Nah misal mau seperti ini Kita coba apply dari awal Nah ini mulai melambat Kemudian dia akan mulai sangat cepat Karena kita tarik ke atas banget ya Nah selanjutnya misal kita akan berikan back sound Di video yang kita edit ini Kita klik disini Setelah itu pilih media Lalu ini adalah back sound yang sudah kita siapkan Kita tinggal tarik kesini Kita coba apply Terima kasih sudah menonton Oke kurang lebih hasilnya seperti itu Kemudian ada lagi satu fitur yang harus kalian ketahui Yang ada di Filmora 11 ini Yaitu motion tracking Misal disini kita akan langsung ke akhir video teman-teman Nah misal mulai dari sini ya Ini sudah kita potong videonya Lalu kita coba apply Nah disini kan ada mobil teman-teman Lalu kita akan coba track si mobil ini Yang warna hitam ini yang warna hitam ini teman-teman Kita akan buat motion tracking untuk mobil yang warna hitam Cara untuk menggunakan motion tracking di Filmora 11 itu juga mudah Kalian tinggal pilih video yang ingin kalian track Setelah itu kalian pilih motion tracking disini Maka akan tampil menu seperti ini Kemudian disini kalian bisa setting yang warna putih ini Sesuaikan dengan objek yang ingin kalian tracking Misal kita akan tracking mobil warna hitam ini Kita akan taruh disini dan ukurannya kita akan sesuaikan Setelah itu kalian tinggal pilih start tracking Tunggu prosesnya Nah setelah selesai kalian bisa coba apply Nah sekarang sudah ke track Nah itu adalah contoh motion tracking ya Jadi kalau misal kalian punya sebuah teks di dalam video kalian Kemudian misal kalian ingin teksnya itu mengikuti objek bergerak Seperti mobil ini Kalian bisa menggunakan yang namanya motion tracking Kemudian misal kita akan tambahkan yang ini teman-teman Yang ini elemen 10 kita langsung masukkan kesini Lalu kita coba setting ukurannya Lalu cara untuk trackingnya kalian tinggal pilih video yang sudah kalian tracking tadi Kemudian kalian pilih motion tracking lagi Setelah itu kalian tinggal pilih elemennya disini Nah ini elemen 10 kita pilih yang ini Kemudian kita coba apply dari awal Nah dia akan ikut si mobilnya teman-teman Jadi kurang lebih hasilnya akan seperti itu Jadi kalau misal kalian punya objek yang bergerak Kemudian kalian ingin berikan teks ataupun objek yang lain Agar mengikuti objek yang bergerak Kalian bisa menggunakan motion tracking ini teman-teman Kemudian di filmora 11 ini juga sudah hadir fitur masking Yang bisa kalian gunakan untuk mengatur bentuk atau shape dari video kalian Sesuai dengan yang kalian inginkan Misal kita akan masukkan sebuah video lagi disini Lalu misal kita akan kecilkan videonya Kemudian misal kita ingin ubah bentuk dari videonya ini Kemudian sekarang kita coba gunakan fitur masking yang ada di filmora ini Caranya kalian pilih video yang ingin kalian masking Setelah itu kalian pilih edit Kemudian disini kalian masuk ke mask Lalu disini kalian bisa pilih shape sesuai yang kalian inginkan Misal yang circle Dan maka dia bentuknya akan jadi circle seperti ini teman-teman Jadi kalian bisa manfaatkan masking ini untuk transisi Kemudian kalian juga bisa manfaatkan Misal kalian ingin buat video gaming Kemudian kalian ingin buat facecam Atau rekaman diri kalian saat main game itu bentuknya bulat Kalian bisa gunakan masking yang circle ini teman-teman Atau kalian juga bisa memasukkan shape custom yang sudah kalian buat dalam bentuk file png Caranya kalian pilih import Kemudian kalian tinggal masukkan file kalian yang formatnya png Disini kita sudah coba masukkan file png Ini adalah filenya teman-teman Kalau kita pilih ini Maka bentuk dari videonya akan menyesuaikan dengan shape yang sudah kita insert kesini Kalau kita apply Nah hasilnya akan seperti itu Selain masking Di filmora 11 ini juga sudah ada yang namanya keyframe Jadi kalian bisa buat animasi teman-teman Misal kita akan buat animasi zoom in zoom out Nah disini misal kita akan tambahkan keyframe Kalian tinggal pilih add disini Maka disini akan ada tanda keyframe nya Kemudian kita akan setting disini Kemudian kita add keyframe lagi Lalu kita kembali ke frame yang pertama Lalu di frame yang pertama ini kita akan setting width nya kecil Kita akan setting segini Kemudian di frame yang kedua Dia akan jadi besar seperti ini Lalu misal kita berikan keyframe lagi disini Add keyframe Lalu kita akan kecilkan Nah jadinya Kalau kita apply hasilnya akan seperti ini Nah dia akan ada animasi dari Kecil membesar Kemudian akan mengecil lagi Nah ini hanya contoh ya teman-teman Kalian bisa berkreasi sendiri Dengan menggunakan keyframe ini Selanjutnya kita akan masuk ke tahap untuk export Kalau kalian sudah selesai untuk mengedit Kita akan potong dulu musiknya sampai disini Selanjutnya untuk mengexport videonya Kalian tinggal pilih export Kemudian disini kalian beri nama Misal filmora 11 test 2 Setelah itu kita akan export di desktop Kemudian kita bisa setting resolusinya Disini kita akan setting ke 1080p Lalu untuk encounternya kita pilih yang H.264 Lalu untuk frame rate-nya kita setting ke 30 fps Kemudian disini kalian juga bisa custom bitrate-nya Semakin tinggi bitrate itu Kualitas video kalian akan semakin bagus Tetapi sesuaikan juga dengan Laptop atau PC yang kalian gunakan Selanjutnya disini kalau kalian menggunakan GPU atau VGA External atau Dedicate VGA Seperti AMD Radeon ataupun NVIDIA Kalian bisa centang yang enable GPU accelerated Video encoding Agar nanti rendernya bisa berjalan lebih cepat Kemudian disini kalian juga bisa pilih Format video yang kalian inginkan Ada banyak sekali Mulai dari MP4, WMV, HIV-C-AV, MOV, F4V, MKV dan yang lain Kita akan pilih yang MP4 teman-teman Lalu kalian tinggal pilih export Kemudian tunggu proses exportingnya sampai selesai Setelah selesai kalian bisa pilih open folder Kemudian kita akan coba apply videonya Siapa ini bangun-teman Jangan lupa Sampai jumpa Jadi Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!